Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Banda Aceh, Sigli, siang tadi. Jalan Tol yang diresmikan Presiden Jokowi membentang sepanjang 13,5 km. Peresmian Jalan Tol Banda Aceh ini merupakan bagian dari pembangunan Tol Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional untuk mendukung kelancaran arus distribusi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jalan Tol pertama ini rencananya akan menyambungkan Aceh dengan Lampung sepanjang 2.765 km. Presiden Jokowi juga berpesan kepada pemerintah daerah agar akses Jalan Tol dapat menghubungkan ke sentra-sentra pertanian, wisata, dan industri di Aceh. Dan kita tahu untuk menyambungkan Aceh nanti sampai ke Lampung yang memiliki panjang 2.765 km. Ini kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Dan tentu saja bisa meningkatkan efisiensi untuk waktu tempuh.